Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya Oke, seperti biasa, pada video kali ini Aku akan memberikan sebuah reading mingguan Untuk jodoh kalian, ya, jodoh kemini Sun, Moon, dan Rising Untuk beri dari tanggal 30 Mei Sampai dengan 5 Juni 2022 Oke, reading kali ini Sibahnya sangat umum, jadi bisa berlaku Kedalam semua segi kehidupan kalian Seperti pekerjaan, keuangan Asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu Masing-masing, ya, oke sekarang kita Langsung lihat bagaimana reading mingguan kali ini Jadi sebentar ya teman-teman Oke Oke, sekarang kita mulai Yang pertama ada kartu Page of Swords Terus kartu Strength The Sun 5 Cawan 10 Coin Ace of Swords 7 Pedang 3 Tongkat Dan temanya 6 Tongkat Oke, cukup menarik energinya Terus ada button update Ada kartu Judgment Ya, oke Oke Oke, teman-teman Kalau bisa simak terus videonya Sampai selesai Soalnya di akhir video nanti Kita akan bahas lagi lebih mendalam Bagaimana kisah asmaramu Untuk minggu ini Ya, oke Sekarang kita lanjut Tadi di bawah ada kartu ini Kartu Judgment Yang melambangkan Sebuah keputusan yang sangat tepat Keputusan yang sangat penting Jadi artinya memang Gemini Beberapa dari kalian Untuk minggu ini Sepertinya akan fokus Untuk lagi mencoba Lagi mencoba untuk mengambil Sebuah keputusan yang terbaik Dalam kehidupanmu masing-masing Ya Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba Untuk mengambil keputusan Mengenai hubungan cinta Dengan seseorang Ya Keputusan mengenai pekerjaan Mengenai bisnis Dan lain sebagainya Di sini kalian itu lagi mencoba Untuk memilih-milih Kira-kira mana keputusan yang terbaik Yang bisa kamu ambil Mungkin keputusan tersebut Kamu perlukan Untuk melangkah maju Misalnya mungkin untuk Menyelesaikan suatu bentuk masalah Bisa juga mungkin untuk Sekedar mencapai tujuanmu Masing-masing Memang ada sebuah keputusan penting Yang ingin kamu coba lakukan Gemini Untuk minggu ini Ya Terus lihat di bawahnya Ada kartu 5 tongkat Jadi hati-hati Kartu ini melambangkan dilema batin Jadi artinya memang Beberapa dari kalian Akan Masih akan mengalami Sebuah bentuk dilema batin Ketika ingin mengambil Sebuah keputusan Dengan kombinasi kedua Kartu ini Ya Jadi memang perlu Untuk lebih bersabar Kalau bisa Diskusikan saja Dengan orang-orang yang terdekat Teman-teman Ketika ingin mengambil Keputusan tersebut Soalnya aku lihat Memang hatimu itu Lagi mengalami Semacam dilema Dilema batin Ketika ingin menentukan Sebuah pilihan Dan keputusan yang terbaik Untuk minggu ini Ya Oke Terus bawahnya ada kartu Ace of Wands Dan Temperance Jadi mungkin ada yang lagi Berhubungan Dengan bintang Sagittarius Oke Jadi ceritanya Teman-teman Beberapa dari kalian Akhir-akhir ini Mungkin lagi punya Semangat baru nih Ya Ace of Wands Untuk apa Untuk melakukan Sebuah pertimbangan Yang mendalam Dengan kombinasi Kedua kartu ini Jadi kalian itu Lagi sibuk sekali Untuk mempertimbangkan Suatu hal Yang ingin kamu Ambil ke depannya Ya Misalnya mungkin Lagi mempertimbangkan Untuk pindah kerja Mempertimbangkan Untuk mendekati seseorang Ya Untuk buka usaha baru Dan lain sebagainya Jadi memang ada Sebuah pertimbangan Mendalam Yang telah kalian lakukan Teman-teman Akhir-akhir nih Jadi memang ada Semangat baru Untuk melakukan Pertimbangan tersebut Ya Ini sudah kalian lalui Akhir-akhir nih Ya Oke Jadi intinya Dengan kartu judgment Aku lihat memang Untuk minggu ini Kalian itu lagi mencoba Untuk mengambil Sebuah keputusan Yang sangat penting Ya Mengenai suatu hal Jadi apapun itu Memang Kalau bisa diskusikan saja Bahas saja Keputusan tersebut Dengan orang-orang Yang ada di sekitarmu Ya Oke Terus tema Untuk bintang gemini Dalam minggu ini Adalah kartu Enam tongkat Six of wands Oke Kartu enam tongkat Melambangkan beberapa hal Yang pertama Kartu ini Melambangkan Keberhasilan Kesuksesan Jadi ceritanya memang Beberapa dari kalian Untuk minggu ini Secara umum Mungkin akan menikmati Suatu bentuk Keberhasilan Ataupun kesuksesan Jadi memang cukup bagus Energinya Ya Misalnya mungkin Ada yang lagi tiba-tiba Berhasil Untuk menyelesaikan Suatu bentuk masalah Berhasil Untuk mencapai Sebuah tujuan Dan lain sebagainya Jadi apapun itu Memang untuk minggu ini Kalian itu akan merasa Lebih berhasil Berhasil untuk Untuk memperoleh Target dan tujuanmu Masing-masing Ya Dan lihat Tadi sini ada kartu Judgment Jadi artinya Memang beberapa dari kalian Lagi mencoba Untuk mengambil Keputusan Keputusan yang secara Lebih baik Untuk apa Untuk mengejar Mengejar keberhasilan Yang kamu inginkan Selama ini Dengan kombinasi Kedua Kartu ini Jadi intinya Kalian itu lagi butuh Keberhasilan teman-teman Untuk minggu ini Dengan kartu Kartu 6 tongkat ini Ya Jadi memang ada Sebuah bentuk Keberhasilan Yang mungkin akan Kamu hadapi Dalam minggu ini juga Terus bagian lain Kartu 6 tongkat Juga melambangkan Perhatian Dan dukungan Jadi ceritanya memang Sebagian besar dari kalian Untuk minggu ini Tiba-tiba akan memperoleh Sebuah bentuk Perhatian dan dukungan Dari orang-orang Yang ada di sekitarmu Misalnya mungkin kalian itu Merasa lebih terdukung Dari keluarga Dari teman Ataupun dari orang-orang Di lingkungan pekerjaan Dan mereka semua itu Mungkin akan memberikan Dukungan perhatian ekstra Kepada dirimu Ketika ingin mencapai Tujuan tertentu Dalam minggu ini Jadi memang cukup bagus Energinya Jadi Di sisi Di sisi yang lain Mungkin ada yang lagi Memperoleh keberhasilan Terus bagian lain Bisa juga mungkin Akan tiba-tiba Memperoleh bentuk Dukungan Dalam minggu ini Oke Sekarang kita lanjut Untuk reading kali ini Readingnya akan dibagi Menjadi dua bagian Untuk awal minggu Dan di akhir minggu Kita mulai dari awal minggu Yang pertama ada kartu Page of Swords Dan tujuh Dan kartu strength Jadi beberapa dari kalian Di awal minggu nanti Mungkin akan menggunakan Kesabaran yang kamu miliki Untuk memperoleh Sebuah bentuk informasi Dengan kombinasi Kedua kartu ini Jadi ceritanya kalian itu Lagi penasaran Gemini disini Ya Page of Swords Disini kalian itu Lagi serba penasaran Lagi mencari tahu Ya Lagi mencari tahu Sebuah informasi Misalnya mungkin Lagi mencari tahu Mengenai Informasi mengenai seseorang Ya Informasi mengenai pekerjaan Dan lain sebagainya Jadi kalian itu Lebih fokus Untuk mengumpulkan informasi Dan kepastian Terlebih dahulu Di awal minggu Mungkin kalian Informasi tersebut Kamu butuhkan Untuk melangkah maju Untuk mengambil keputusan tadi Kartu Judgment Ya Oke Jadi apapun itu Memang pergunakan Kesabaran yang kamu miliki Ketika ingin mengumpulkan Informasi tersebut Kartu Strength Ya Dan tenang saja Tema utamamu Kartunya 6 tongkat Jadi artinya Memang di awal minggu Ada orang-orang tertentu Yang akan memberikan Perhatian dan dukungan Kepada dirimu Ketika ingin Mencari informasi tersebut Dengan kombinasi Kedua kartu ini Jadi orang tersebut Mungkin akan membantumu Untuk mendapatkan Informasi yang kamu butuhkan Di awal minggu nanti Ya Oke Terus bawahnya ada kartu 10 koin Dan Ace of Swords Satu pedang Ya Jadi artinya Teman-teman Di awal minggu Beberapa dari kalian Juga akan tiba-tiba Memperoleh kejelasan baru Terutama mengenai apa Mengenai kondisi Keuangan dan keluarga Dengan kombinasi Kedua kartu ini Jadi ada sebuah fakta Fakta dan kebenaran Akan muncul ke permukaan Di sini kan itu Akan memperoleh kejelasan Bisa melihat Dengan sangat jelas Mengenai sumber permasalahan Keluarga dan keuangan Yang baru saja Kamu lalui Akhir-akhir ini Ya Mungkin pikiranmu itu Tiba-tiba lebih kreatif Ya Bisa memikirkan Solusi baru Jalan keluar-baru Untuk segera Keluar dari Permasalahan yang baru saja Kamu alami Akhir-akhir ini Ya Jadi bagi kalian yang lagi Mencari solusi Tenang saja Aku lihat di awal minggu Memang ada sebuah solusi Kreatif yang tiba-tiba Akan kamu pikirkan sendiri Dengan kartu Ace of Swords Jadi kejelasan baru Akan muncul Kecernihan pikiran Jadi pikiranmu tiba-tiba Lebih cernih Bisa melihat Dengan jelas Mengenai situasi Yang sedang Kamu hadapi Ya Oke Sekarang kita lihat Energi di akhir minggu Yang pertama Ada kartu The Sun Dan 5 cawan Jadi mungkin ada juga Yang lagi Berhubungan dengan Bintang Leo Oke Jadi artinya Teman-teman Di akhir minggu Beberapa dari kalian Mungkin lagi Agak sedikit Down Perasaannya 5 cawan Mungkin lagi kepikiran Dengan masa lalu Sendiri Memikirkan berbagai Macam masalah Yang sudah lewat Yang sudah terjadi Terus bagian lain Aku lihat disini Ada semacam Perasaan kurang pede Agak pesimis Untuk melangkah maju Untuk memperoleh Kejelasan Yang kamu butuhkan Disini The Sun Jadi di akhir minggu Kalian itu lagi fokus Untuk mencari kejelasan Di awal minggu Kalian itu lagi Ingin menemukan informasi Page of Swords Sementara di akhir minggu Aku lihat kalian itu Lebih fokus Untuk mencari kejelasan The Sun Jadi ada bentuk kejelasan Yang kamu inginkan disini Mungkin dikarenakan apa? Dikarenakan ada Sebuah keputusan tadi Judgment Yang ingin kamu perbuat Di akhir minggu nanti Akan tetapi Di sisi lain Bisa dikatakan Kalian itu lagi kurang pede Hatinya Di Macawan Ketika ingin mencari Kejelasan tersebut Ya Mungkin kalian itu lagi Kurang pede Apakah bisa berhasil Atau enggak Ketika ingin memperoleh Kejelasan yang kamu inginkan Dengan kombinasi Kedua Kartu ini Ya Oke Terus sebelumnya Ada kartu 7 pedang Dan 3 tongkat Jadi ceritanya Gemini Di akhir minggu Beberapa dari kalian Akan kerja keras Untuk apa? Untuk menjalankan Sebuah bentuk rencana Dengan kombinasi Kedua kartu ini Jadi ada Ceritanya Ada sebuah rencana Yang baru saja Kamu susun Akhir-akhir ini 7 pedang Disini kalian itu Lagi ingin menjalankan Menjalankan rencana tersebut Dengan secepat mungkin Di akhir minggu Dan kalian itu akan Kerja keras disini 3 tongkat Ya Jadi berusaha Untuk kerja keras Untuk menjalankan rencana Agar rencana tersebut Lebih berhasil Di akhir minggu Ya Soalnya kenapa Kalian itu lagi kurang pede Hatinya 5 cawan Jadi hati-hati ya Jadi bagi kalian Yang lagi ingin menjalankan Rencana Usahakan lebih optimis lagi Soalnya aku lihat Memang disini Hatim itu lagi kurang Percaya diri Ketika ingin menjalankan Sebuah rencana 7 pedang Bisa juga bagi yang lain Mungkin lagi kurang pede Ketika ingin mendapatkan Bentuk kejelasan yang baru Ya Desan Oke Dan ingat Tema utama Kartunya 6 tongkat Ya Jadi ceritanya di akhir minggu Kalian itu akan Tiba-tiba memperoleh dukungan Dukungan dan perhatian Ketika ingin menjalankan Sebuah bentuk rencana Dengan kombinasi Kedua kartu ini Jadi memang cukup bagus Energinya Jadi tenang saja Jadi bisa dikatakan Ada orang-orang tertentu Yang akan membantumu Ketika ingin menyelesaikan Suatu bentuk masalah Ataupun ketika ingin Menjalankan rencana tersebut Di akhir minggu nanti Ya Oke Dan jangan lupa Disini ada kartu judgment Jadi untuk minggu ini Bisa dikatakan Kalian itu lagi ingin Hatinya untuk mengambil Keputusan yang terbaik Mengenai suatu hal Ya Mungkin dengan tujuan Untuk menyelesaikan masalah Ataupun untuk mencapai Tujuanmu sendiri Ya Dan bisa dikatakan Beberapa dari kalian Mungkin akan menikmati Suatu bentuk keberhasilan Dalam minggu ini 6 tongkat Sebagai tema utama Terus bagian lain Memang ada sebuah bentuk dukungan Dan perhatian Yang akan kamu dapatkan Secara tiba-tiba Dalam minggu ini Ya Oke Oke Sekarang kita lanjut ya Kita langsung lihat Bagaimana kisah asmaramu Jadi Disini saya akan tarik lagi Dua kartu tambahan Ya Jadi sebentar Teman-teman Oke Oke Yang pertama Ada kartu Ini 5 pedang Oke Dan satunya lagi ini 8 tongkat Oke Jadi untuk segi percintaan Gemini Memang bisa dikatakan Beberapa dari kalian Mungkin masih akan mengalami Semacam Kesulitan Dalam hubungan cinta 5 pedang Ya Ini berlaku untuk Yang lagi single dan couple Misalnya bagi yang lagi single Untuk minggu ini Ada suatu hal Yang akan menghalangi Jalan yang ingin kamu Lalui ke depan Dalam hubungan cinta Ya 5 pedang ini Misalnya mungkin Tiba-tiba kalian itu Akan mengalami Kesulitan kecil Ketika ingin PDKT dengan orang Yang kamu sukai selama ini Jadi ada bentuk kesulitan Yang masih akan menghalangi Jalanmu Yang akan menghalangi Usahamu Teman-teman Untuk minggu ini Ya Dan ingat Tema utamamu Kartunya Enang tongkat Jadi tenang saja Mungkin bisa Bisa dikatakan Dalam minggu ini Ada seseorang Yang tiba-tiba akan Memberikan perhatian Dan dukungan Kepada dirimu Ketika ingin Mendekati orang Yang kamu sukai selama ini Ya Terus bagian lain Jangan lupa Kartu ini Melambangkan perhatian Jadi artinya memang Untuk minggu ini Kalian itu lagi Memperhatikan seseorang Bagian lagi single Jadi kalian itu Lagi suka dengan dia Dan akan memberikan Perhatian ekstra Kepada dia Dalam minggu ini Akan tetapi Memang di sisi lain Perlu diakui Di sini ada Kartu lima pedang Jadi artinya Kalian itu merasa kesulitan Jadi ada halangan kecil Yang akan menghalangi Jalanmu Ketika ingin memperoleh Tujuan cinta Yang kamu inginkan Selama ini Jadi kalian itu Lagi ingin memberikan Perhatian kepada seseorang Di sisi lain Memang ada kesulitan baru Yang akan muncul Tiba-tiba Di tengah jalan Lima pedang Terus bagian lagi Kapel Hampir sama Dengan kartu lima pedang Kalian itu lagi Mengalami kesulitan Untuk minggu ini Mungkin kesulitan Ketika ingin berbicara Dengan dia Soalnya di sampingnya Ada kartu doapan tongkat Kartu ini melambangkan Komunikasi yang penting Jadi untuk minggu ini Bagian lagi kapel Kalian itu lagi ingin Berbicara Lagi ingin Berkomunikasi Dengan pasanganmu Mungkin ada suatu hal Yang ingin kamu bahas Dengan dia Untuk minggu ini Akan tetapi Di sisi lain Kalian itu lagi kesulitan Lima pedang Kesulitan untuk Menyampaikan pendapatmu sendiri Menyampaikan Apa yang kamu inginkan Kepada orang yang kamu sukai tadi Dan ingat Tema utamamu Kartunya enam tongkat Jadi artinya Untuk minggu ini Kalian itu lagi butuh perhatian Lagi ingin memberikan Perhatian ekstra Kepada pasanganmu Akan tetapi Memang di sisi lain Hati-hati Soalnya disini ada kartu lima pedang Beberapa dari kalian Lagi merasa kesulitan Intinya Kesulitan untuk Berbicara Berkomunikasi Dengan pasanganmu Dengan kombinasi Kedua Kartu ini Jadi apapun itu Memang perlu Untuk lebih semangat Dan berpikir yang Positif Oke teman-teman Sekitu dulu Untuk readingnya Semoga readingnya Bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Bye-bye